Pemirsa Bupati Badung Nyoman Gede Prasta menghadiri puncak upacara Atmawedana, serangkaian upacara pitriatnya Ngaben Pranawa Buwana Kosa, manusuyatnya dan Atmawedana atau Nyeka Maligia Punggal Desa Adat Pecatu, Badung. Dalam kesempatan ini, Bupati Gede Prasta turut menyerahkan bantuan keuangan khusus Kabupaten Badung sebesar 400 juta rupiah dan punya secara pribadi sebesar 30 juta rupiah. Pemirsa Bupati Badung Nyoman Gede Prasta menghadiri puncak upacara Atmawedana atau Nyeka, serangkaian upacara pitriatnya Ngaben Pranawa Buwana Kosa, manusuyatnya dan Atmawedana Maligia Punggal Desa Adat Pecatu. Digelar setiap 3 tahun sekali, upacara yang dilaksanakan secara massal ini digelar untuk meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan upacara pitriatnya. Selain dihadiri Bupati Nyoman Gede Prasta dan Sekda Kabupaten Badung Wayang Adi Arnawe, puncak upacara Atmawedana atau Nyeka Maligia Punggal, juga dihadiri pengelingsir Puri Agung Jero Kuto dan Pasar, Camat Kuto Selatan, Perbekal dan Bendesa Adat Pecatu. Di hadapan masyarakat Desa Adat Pecatu, Bupati Nyoman Gede Prasta memberikan apresiasi dan dukungannya atas semangat gotong royong yang ditunjukkan masyarakat Desa Adat Pecatu untuk melaksanakan niatnya bersama sebagai bentuk dan menyebut. Dalam kesempatan ini, Bupati Nyoman Gede Prasta juga turut menyerahkan dana bantuan keuangan khusus atau BKK Kabupaten Badung sebesar 400 juta rupiah dan punya pribadi sebesar 30 juta rupiah. Ini adalah bagian daripada pelestarian adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Nah ini khusus kita berbicara tentang adat dan agama, termasuk juga seni dan budaya itu. Nah pertama, kami berterima kasih kepada Desa Adat Pecatu telah melaksanakan kegiatan atiwatiwa, atmowodano sawoparkerti, manusia yatnya, dan nyekah. Ini yang dimaksud dengan memukur gina bulan. Ini adalah salah satu bentuk kita bergotong royong menyelesaikan yatnya yang kita persembahkan kepada alam beserta isinya. Nah sehingga kami dari pemerintah Kabupaten Badung memberikan bantuan 400 juta untuk kegiatan ini dengan satu catatan, biar jangan sampai kerama kami yang ada di Desa Adat Pecatu ada urunan wajib. Kalau melakukan punio pribadi-pribadi tidak apa-apa, wajib tidak ada. Dan kami juga terima kasih kepada LPD membantu, mensupport kegiatan ini, dan begitu juga ada pengusaha yang memberikan bantuan juga, bantuan yang tanpa diminta, ada yang dengan kesadaran bahwa ikut mau punio. Harapannya upacara ini dapat rutin dilaksanakan agar bisa meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan upacara yatnya. Dari Kota Selatan Badung, Deo Parti ke Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!